Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video malam ini, saya ingin membagikan tutorial caranya mengisi hodam di suatu benda Mau mengisi cincin batu ake, gelang, tasbih, ikat pinggang, rombi, dan lain-lain Jadi video ini saya mau mengasih tahu tutorial caranya mengisi hodam Di suatu benda Cara untuk mengisi hodam yang akan saya bahas kali ini Menggunakan amalan asma kosam raja langit Ini saya kasih cara yang termudah Kali ini dan ini saya kasih contoh untuk memasukkan kotam di cincin batu ake saja Dan kebetulan cincin ini juga kesukan saya Yang dulu cincin ini Pemberian dari sahabat saya Alias Dulunya beliau juga subscriber saya Beliau datang ke tempat saya ini Dan nganterin cincin batu ake ini untuk saya Caranya begini Caranya begini Perhatikan Dengan di skip videonya Biar kalian tidak salah paham Tidak gagal paham Ya Jadi Cincin batu ake ini Di pegang Di tangan kiri Seperti ini Megangnya seperti ini Ya Kurang lebihnya Di pegang seperti ini Terus Bunggung dan bunda kita Harus tegak Begini Ya Harus tegak lurus Dan kita harus Posisi Posisi relax Tangan yang kanan Kita tadakan ke atas Seperti ini Menghadap ke atas Ya Seperti ini Lalu Pejamkan mata kita Dan kita baca Amalan Karena kita mau pakai Asma kosam raja langit ya Jadi kita Baca Amalan kosam raja langit Semampu kita ya Sebanyak-banyaknya Semampu kita Seikhlasnya kita Sambil Kita bayangkan Ada cahaya Yang datang Ya Ada cahaya Yang masuk Kedalam Tangan Pelopak tangan kita ini Terserah Terserah Kalian mau cahaya Menggunakan cahaya Menggunakan cahaya Yang berwarna Putih Ya Berwarna Biru Berwarna Ungu Berwarna kuning Ya Dan berwarna hitam Jadi Bayangkan 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 Cahaya Apa Yang mau kita Kita Tarik Ya Tapi Kalau bisa Cahaya putih saja Jangan Cahaya hitam Karena Cahaya hitam itu Berbahaya Jadi Bayangkan Cahaya Warna putih saja Atau Biru Kalau bisa Jangan Cahaya Jangan Warna hitam Karena Yang kalian Bayangkan itu Yang akan Terjadi Nantinya Jadi Kalian Baca Asma Pake Asma Atau Pake amalan Asma Kosam Raja Langit Dan kalian Bayangkan Ada Cahaya Masuk Ke Atas Atau Ke Tangan Tapi Sebelum Kalian Membaca Amalan Kosam Raja Langit Kalian Harus Berdoa Dulu Ya Terserah Kalian Mau Doa Apa Gimana Terserah Kalian Contoh Begini Ya Allah Saya Berniat Untuk Memasukkan Kodam Asma Raja Langit Langit Kedalam Benda Cincin Batu Aki Ini Atas izin Dan bindung Contoh Seperti itu Jadi Sebelum Kita Memasukkan Menarik Cahaya Ya Menarik Energi Kalian Harus Berdoa Dulu Setelah Selesai Berdoa Tangan Kalian Ya Diangkat Keatas Seperti ini Diangkat Keatas Lalu Baca Amalan Kosam Raja Langit Kalian Baca Semampu Kalian Banyak Banyak Tapi Dengan Niat Ikhlas Ya Harus Dengan Ikhlas Kalau Baca Lebih Bagus Dan Bayangkan Ada Cahaya Dari Atas Masuk Ke Telapak Tangan Tangan Kita Ya Jadi Dibayangkan Ada Cahaya Dari Atas Masuk Ke Tangan Kalian Menurut Kalian Cahaya Sudah Sudah Cukup Atau Belum Kalau sudah Cukup Terus Kalian Tarik Napas Terus Tarik Napas Ditahan Di Dada Napas Ditahan Di Dada Terus Dikeluarkan Melalui Pulang lagi Tarik Napas lagi Melalui Hidung Tahan Di Dada Keluarkan Melalui Hidung lagi Dengan Relax Terus Satukan Satukan Tangan Kalian Tangan Kalian Tangan Kalian Sama Tangan Kiri Yang Ada Batu Ake Batu cincinnya Tadi ya Begini Ya Jadi Sama Bayangkan Energi Atau Cahaya Yang ada di Telapakan kita Tadi Sampai Bener-bener Habis Sudah Berpindah Ke Sarea Batu cincin ini Ya Jadi Kalau udah merasa Bener-bener habis Udah pindah Energinya Ke Batu cincin Ake ini Ya Terus Anda Buka Tangan Kalian Lalu Tiupkan Lalu Ditiup Usahakan Ditiupnya Agak Agak Kencang Gitu Ya Dan Harus Waktu Niupkan Itu Harus Mengeluarkan Luda Jadi Batu Jincin Nah Kayak Ini Ya Jadi Caranya Begitu Mudah Simple Kalau Belum Belum Paham Diulang-ulang Videonya Lagi Caranya Yang Penting Cara Meniupkan Yang terakhir Harus Ditiup dengan Agak Kencang Dan Tiupannya itu Membawa Atau mengeluarkan Luda Meskipun Sedikit Harus Ludahnya Mengenai Batu Cincin Batu Agak Ini Ludahnya Itu Harus Tutorial Ini Sebenarnya Sangat mudah Sekali Semoga Kalian Paham Dan Semoga Ada Manfaatnya Saya Memberikan Tutorial Cara Mengisi Suatu Benda Dengan Mengisi Suatu Benda Kodam Suatu Benda Dengan Asma Kosam Raja Langit Mungkin Begitu Saja Amalan Yang Ini Asma Kosam Raja Langit Sudah Ada Video-video Yang Sebelumnya Tentang Bikin minyak pelet Atau Mengubatin Orang Kejinan Saya Suka Pakai Amalan Asma Yang Lalu Mengikutin Video Channel Sayap Ini Pastinya Akan Sudah Mengerti Amalannya Sudah Ada Video-video Sebelumnya Asma Raja Langit Amalannya Sudah Video Sebelumnya Oke begitu saja Mungkin Ngomongan saya kurang lancar Karena saya tidak pandai berbicara Yang penting Anda bisa paham Bisa jelas Tentang tutorial Cara mengisi kodam Ke benda Semoga bermanfaat Apabila ada salah Banyak kata Yang salah saya minta maaf Sebesar-besarnya Saya Al-Fakir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh